Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution memantau lokasi jembatan Amples di kawasan perbatasan antara kejamatan Medan Johor dan Medan Amples, Sumatera Utara. Sementara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi, bertemu dengan sejumlah advokat. Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution mengunjungi lokasi jembatan Amples di Jalan Suwadayak, Jembatan Medan Amples sambil menyerap aspirasi dari warga. Warga mengelukan kerusakan jembatan penghubung ini karena mengganggu aktivitas mereka. Bobi mengaku prihatin melihat warga yang terkendala aktivitasnya akibat jembatan Amples. Bobi berjanji akan melaporkan masalah ini ke Dinas Pekerjaan Umum agar jembatan dapat diperbaiki secepat mungkin. Sementara itu, calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi, bertemu dengan sejumlah advokat yang tergabung dalam tim advokat aman. Dalam pertemuan ini, para advokat berjanji akan membantu untuk memperjuangkan pasangan Ahyar Salman menang di pemilihan wali kota Medan 9 Desember mendatang. Kepada para advokat, Ahyar Nasution juga berjanji jika kelak terpilih kembali sebagai wali kota Medan akan memutus dan mencegah terjadinya korupsi di daerah ini. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, Said Ilham, INews melaporkan.